Terletak di empat dusun desa Sinar Mulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, terkena imbas pengerjaan proyek tol Cisumdawu. Beginilah suasana proyek pembangunan tol Cisumdawu yang terletak persis di pinggir pemukiman penduduk. Intensitas hujan yang tinggi serta adanya getaran dari pembangunan tol membuat tanah perkebunan warga seluas satu hektare mengalami amblas sedalam lima meter. Selain itu, tower sutet yang berada di pinggir tol pun terancam ambruk karena sebagian sisi tebing sudah amblas. Salah seorang warga yang rumahnya terancam ambruk, Ai Nuriyati, mengatakan kejadian tersebut mulai terasa pada awal tahun baru 2020. Bahkan karena setiap hari pengerjaannya serta curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah dan amblas di wilayah tersebut. Ai bersama keluarganya terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat demi keselamatan. Ai menambahkan, walaupun sudah ada pengecekan dari pihak proyek, namun belum jelas untuk pembayaran ganti rugi pembebasannya. Ini anjroknya dari mulai pas tahun baru, tanggal 1, terus ke sininya kan terus hujan, jadi setiap hujan itu berubah-ubah terus, itu tanahnya. Ini penyebabnya sendiri apa sih kira-kira? Ini karena dampak tol ya, soalnya kan dulu waktu dipakai proyek jalan itu mobil wika itu jalannya padat, tapi setelah digali malah ya jadi gini. Ini mengancam berapa rumah? Tujuh rumah. Kalau seluruhnya ada berapa? Ya tujuh rumah daerah sini. Daerah sini aja tujuh rumah? Ya. Sementara itu menurut Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD, Yedi mengatakan, pergerakan tanah sudah mencapai kedalaman hingga 5 meter dan panjang kurang lebih 100 meter. Kedalaman ini sudah sampai 4 meter, sudah dalam ini, resik kolong sana sudah tinggi. Termasuk juga bukan di sini saja, sebetulnya ada di Blok, Binong. Sama di situ juga ada beberapa rumah yang sudah amblas setak-retak gitu. Kira-kira berapa banyak Pak? Itu kemarin sekitar berapa 15 kalau nggak salah gitu. Kemarin yang sampai bukan saya, tapi informasi seperti itu. Diki Guntara, Bandung TV